Intro Sebelum melakukan penyemprotan, petugas gabungan dari Polres Bucinukoro, Brimob, BPBD, dan Kodim 0813 Bucinukoro melakukan koordinasi terlebih dahulu di Mapolres Bucinukoro pada Jumat pagi. Hal ini dilakukan guna menentukan target penyemprotan cairan disinfektan dengan skala besar di seputaran kota Bucinukoro. Salah satunya menggunakan mobil watercannon dari Brimob, Bucinukoro. Jalan-jalan protokol yang menjadi sasaran penyemprotan, yakni mulai dari jalan MH Tamrin menuju jalan Panglima Sudirman, kemudian alun-alun Bucinukoro, dan titik terakhir di jalan pasar kota Bucinukoro. Penyemprotan dengan skala besar dilakukan, diharapkan bisa mencegah kemungkinan terjadinya penularan virus corona di Bucinukoro. Selain itu, masyarakat juga diminta melakukan isolasi mandiri demi mencegah potensi penularan virus corona. Kita kegiatan pagi ini, kita gabungan dari Polri, dari TNI, dari Brimob, dari BBBD Kabupaten Bucinukoro, melakukan kegiatan penyemprotan disinfektan, tapi dalam jumlah besar. Biasanya kan menggunakan alat yang dipunggung, ini lain kali tidak. Kita ini menggunakan alat jumlah besar pakai watercannon yang kita semprotkan sepanjang jalan. Tidak hanya hari ini, ke depan juga dilakukan penyemprotan secara manual, guna mencegah penyebaran virus corona. Sementara warga Bucinukoro dihimbau, setiap pulang ke rumah, usai aktivitas di luar rumah, langsung mencuci tangan dan pakaian yang digunakan diganti yang baru, guna mencegah penularan virus corona. Afrizal Ilmi, JTV, Bucinukoro